Assalamualaikum Semoga keselamatan Tercurah pada anda semua Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita akan melintasi Kota Pahlawan Kota Surabaya Nanti kita juga akan melintas Di depan Balai Kota Surabaya Balai Kota Surabaya Terletak di jalan Wali Kota Mustajab Siapakah Wali Kota Mustajab itu Raden Mustajab Sumo Widakdo Adalah Wali Kota Surabaya Yang menjabat pada periode 1952 Tambah 1956 Namanya diabadikan menjadi jalan Yang membentang Di depan Balai Kota Surabaya Surabaya Bapak Mustajab Sumo Widakdo Pernah menjabat sebagai Bupati Jobang Di Jawa Timur Dalam burung waktu yang relatif singkat Antara tahun 1949 Sampai 1950 Beliau dikenal sebagai Bupati Pada masa perjuangan Dan memang pada saat itu Tentara Belanda Masih ingin menguasai Indonesia Dengan melancarkan Agresi militernya Pada masa pemerintahan Bapak Mustajab Sumo Widakdo Di Jombang Gerakan-gerakan perjuangan Seperti Laskar Hisbuloh Kompi Wanara Batalion Merak Permarkas di Jombang Laskar Hisbuloh Antara lain Terlibat dalam Pertempuran 10 November Dimana pada fase pertama Antara tanggal 28 Sampai 30 Oktober 1945 Laskar Hisbuloh Dari Surabaya Dan sepanjang Sidoarjo Terlibat dalam Pertempuran Dimana pada era-era ini Atau pada saat ini Bipinan Pasukan Inggris Brigadir Jenderal A.W.S. Malebi Dewas Kompi Wanoro Kompi Wanoro Dipimpin oleh mantan Menteri Kehutanan Sujarwo Kompi Wanara Terdiri dari Orang-orang kehutanan Bergerilya di kawasan Mojokerto Dan kota Surabaya Sedangkan Batalon Merak Dipimpin oleh mantan Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyo Sudermo Yang pernah bermarkas di Jombang Kalau Bapak Ibu melihat Atau pernah melintas Di depan SMP Negeri Dua Ngoro Jumbang Nah di sekolah itulah Pernah menjadi saksi Sebagai markas Batalion Merak Iminan Bapak Sunandar Priyo Sudermo Di desa Jombok Kejapanan Ngoro Kabupaten Jumbang Saat revolusi Kemerdekaan Menjadi markas Batalion Merak Kala itu Batalion Merak Menjadi benteng Tiga daerah Yaitu Jumbang Kediri Dan Malang Bapak Bapak Wali Kota Mustajab Menjabat Wali Kota Surabaya Mulai tahun 1952 Mulai tahun 1952 Atau tujuh tahun setelah Kemerdekaan Indonesia Dikenal memiliki Kiprah besar Dalam pembangunan kota Pahlawan Wali Kota Mustajab Mampu menghadapi krisis Dengan membenahi Manajemen pemerintahan Mengefektifkan hubungan Dengan pemerintah pusat Dengan anggaran yang diberikan Pemerintah pusat Wali Kota Mustajab Dinilai Mampu memulihkan Perekonomian Surabaya Dan juga Melakukan Pembangunan Di era kolonial Di kota Surabaya Sudah ada Kampung Melayu Kampung Arab Oleh Bapak Wali Kota Mustajab Dilakukan penataan Sedemian rupa Terhadap Kampung-kampung itu Dengan membenahi Jalur Sanitasi Kiprah Walikota Mustajab Dalam bidang pendidikan Antara lain Saya ikut Sertaan beliau Memperjuangkan Pendirian Universitas Air Langga Atau Uner Air Langga Artinya Sang Pemelihara Adalah Nama Salah seorang Raja Yang sangat terkenal Pada abad 11 Raja yang Arif dan Bijaksana Cakap Serta Mampu Mempersatukan Wilayah Kawasan Timur Indonesia Wali Kota Mustajab Melobi Pemerintah Pusat Untuk Mendirikan Perguruan Tinggi Negeri Di Surabaya Akhirnya Pada tanggal 10 November 1954 Bapak Wali Kota Mustajab Bersama Presiden Soekarno Meresmikan Universitas Air Langga Universitas Air Langga Secara resmi Berdiri Bertepatan Dengan Perayaan Hari Pahlawan Yang Kesembilan Universitas Air Langga Didirikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Garis Miring 1954 Pada tahun Yang sama Pula Berdiri Fakultas Hukum Yang dulunya Merupakan Cabang Dari Fakultas Hukum Ekonomi Dan Sosial Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Bapak Wali Kota Mustajab Ditunjuk Sebagai Dewan Presidium Unair Selanjutnya Beliau Membentuk Rektorat Dan D Kanat Jadi Universitas Air Langga Adalah Universitas Negeri Ketiga Di Indonesia Setelah UI Dan UGM Pada saat Pendiriannya Universitas Air Langga Sebagai Perkurangan Tinggi Negeri Pelopor Di Kawasan Indonesia Timur Terdiri Atas Lima Fakultas Yaitu Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Kiki Fakultas Hukum Yang Berkedudukan Di Surabaya Atau Cabang Dari Fakultas Hukum UGM Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Berkedudukan Di Malang Dan Fakultas Sastra Yang Berkedudukan Di Denpasar Bali Dari Lima Fakultas Pendiri UNER Tersebut Dua Fakultas Sudah Ada Sebelum Perang Dunia Satu Yaitu Fakultas Kedokteran Berasal Dari Nias Tahun 1913 Dan Fakultas Kedokteran Kiki Yang Berasal Dari Stovid Tahun 1928 Dalam Perjalan Perjalan Waktu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Di Malang Berkembang Berkembang Sebagai Embryo Berdirinya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Atau Ikib Malang Dan Kini Menjadi Universitas Negeri Malang Sedangkan Fakultas Sastra Diden Pasar Kemudian Melepaskan Diri Dari Universitas Erlangga Dan Menjadi Bagian Dari Sejarah Berdirinya Universitas Budayana Di Bali Kiprah Lain Dari Bapak Wali Kota Mustajab Adalah Menjadi Ketua Panitia Pembangunan Tuku Pahlawan Yang Menjadi Tuku Peringatan Bagi Peristiwa 10 November Atau Hari Pahlawan Surabaya Pada Masa Pemerintahan Bapak Wali Kota Mustajab Sumo Widakdo Mengajak Seluruh Warga Untuk Bergotong Royong Membangun Tuku Pahlawan Rencananya Pembangunan Tuku Pahlawan Memiliki Tinggi 45 Meter Namun Karena Berbagai Kendala Akhirnya Tinggi Yang Disepakati Adalah 41,15 Meter Dengan Diameter 3,1 Meter Bentuk Bentuknya Semakin Tinggi Diameternya Semakin Kecil Tuku Ini Berbentuk Lingga Atau Paku Terbalik Bagian Tubuh Monomen Berbentuk Lengkungan Lengkungan Atau Kana Lures Sebanyak 10 Lengkungan Dan Terbagi Atas 11 Ruas Tinggi Ruas Dan Lengkungan Mengandung Makna Tanggal 10 Bulan 11 Tahun 1945 Di bawah Monomen Dihiasi Dengan Ukiran Trisula Bergambar Cakra Stamba Dan Padma Sebagai Simbol Perjuangan Pada awalnya Pekerjaan Pembangunan Tuku Pahlawan Ditangani Oleh Balai Kota Kemudian Dilanjutkan Dilanjutkan Oleh Indonesian Engineering Corporation Dan Diteruskan Juga Oleh Pemborong Saruja Konstruksi Konstruksi Dimulai Pada Tanggal 20 Februari 1952 Dan Selesai Pada Tanggal 3 Juni 1952 Untuk Membuat Pondasinya Tanah Harus Digali Hingga 620 Meter Selanjutnya Dilakukan Pengecoran Beton Yang Dilakukan Oleh Engineering Indonesia Engineering Corporation Untuk Membuat Beton Ini Menghabiskan Besi Sebanyak 19 Ton Pengecoran Tonnya Yang Harus Dijelesaikan Secara Sekaligus Membuat 120 Orang Harus Bekerja Bergiliran Selama 40 Jam Non Stop Yang Mungkin Karena Teknologinya Zaman Dulu Berbeda Dengan Teknologi Pengecoran Beton Saat Ini Yang Uniknya Di Zaman Dulu Peringatan Hari Pahlawan Di Kota Surabaya Itu Menjadi Hari Libur Hari Ini Sesuai Dengan Pemberitaan Koran De Lokomotif Semarang Sendel N Advertenti Glade Anggal 9 November 1949 Wali Kota Mustajab Juga Berperan Dalam Pembangunan Lapangan Tambak Sari Serta Pekan Raya Surabaya Pembangunan 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 Wali kota Mustajab meninggal pada tanggal 11 Oktober 1956 dan dimakamkan di tempat peristirahat terakhir di Taman Makam atau tempat pemakaman umum Karang Timbok Surabaya berdampingan dengan istri beliau Raden Ayu Isminah Mustajab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!